Hai semuanya assalamualaikum selamat datang kembali di channelnya saya hari ini teman-teman saya mau berbagi resep cara membuat kue kacang yang jadul dan ekonomis ya tanpa telur tanpa margarin dan tanpa mentega penasaran bahannya apa aja dan cara masak ala saya seperti apa tonton video ini sampai selesai ini dia teman-teman bahan-bahan yang perlu kita siapkan untuk membuat kue kacang ya pertama ini ada minyak goreng yang belum pernah dipakai 150 mili tepung mezena 30 gram atau setara dua sendok makan gula halus 150 gram kemudian ini ada tepung terigu sebanyak 300 gram ada kacang tanah yang belum saya sangrai 160 gram ya teman-teman kalau udah disangkrai sekitar 150 gram ya kemudian ini akan saya tambahkan perisa panila sekitar setengah sendok teh pelengkapnya ini ada biji bijen kita pakai secukupnya olesannya ini ada satu butir kuning telur dan nanti akan saya tambahkan minyak goreng dan warna makanan sama-sama teman-teman kita akan sangrai kacang tanahnya terlebih dahulu ya ini kita sangrai menggunakan api yang kecil aja selama proses pemasakan tetap diaduk-aduk supaya enggak gosong dan biar matangnya merata ya Nah ini kacangnya udah matang ya teman-teman kira-kira seperti ini ya sekarang kita matikan kompornya nah ini teman-teman kita dinginkan terlebih dahulu kacangnya baru nanti kita kelupasin kulitnya ya udah saya kelupasin kulitnya kemudian akan saya blenderin atau teman-teman bisa diulekin ya ini kita blender tanpa menambahkan air maupun minyak goreng ya nah ini udah saya blenderin ya teman-teman kira-kira seperti ini ya selanjutnya kita masukkan kacang tanahnya di tempat wadah seperti ini kemudian tepung majenanya tepung terigunya dan gula pasirnya ya kita aduk-aduk sampai tercampur rata nah ini udah cukup ya teman-teman selanjutnya saya akan masukkan minyak gorengnya kita masukkan secara bertahap ya sambil diaduk-aduk nah ini minyaknya saya masuk semuanya kita aduk-aduk kembali sampai tercampur rata selanjutnya teman-teman ini akan saya ulenin menggunakan tangan supaya adonannya lebih tercampur rata ya ini pastikan tangannya dicuci terlebih dahulu nah ini adonannya udah tercampur rata ya teman-teman lebih kurang teksturnya seperti ini kita pastikan lagi sambil ditekan-tekan seperti ini nah ini udah bisa dibentuk ya selanjutnya teman-teman kita akan menyiapkan olesannya ya ini kuning telurnya saya tambahkan 1 sendok makan minyak goreng kemudian 2 tetes pewarna makanan ini kita aduk-aduk sampai tercampur rata selanjutnya ini loyangnya udah saya olesin sama minyak ya kemudian saya juga udah menyiapkan plastik seperti ini selanjutnya kita ambil adonannya sedikit ya teman-teman atau secukupnya kemudian kita letakkan adonannya di atas plastik tadi kemudian sambil ditekan-tekan menggunakan tangan ya teman-teman kalau teman-teman mau menggunakan rolling pin silahkan nah selanjutnya kita cetak menggunakan alat seperti ini ini saya gunakan cetakan yang bulat ya kita ambil menggunakan spatula seperti ini atau bisa menggunakan pisau ya teman-teman lebih kurang ketebalannya seperti ini ya ini gak usah terlalu tipis dan juga gak usah terlalu tebal ya teman-teman nanti ketika matang ini adonannya akan mengembang ya nah ini lakukan sampai selesai selamat menikmati 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 menegang kuenya selanjutnya kita panggang nah ini letak di bagian tengah-tengah ya teman-teman kemudian gunakan temperatur 150 derajat kemudian api atas bawah dan waktu 20 menit ya ini kuenya udah matang sekarang kita keluarin nah seperti ini ya teman-teman kita diamkan sejenak kemudian baru kita angkat dari loyangnya ya oke ini dia teman-teman kue kacangnya udah matang udah selesai sangat simpel dan praktiskan silahkan dicoba ini akan saya diamkan sejenak baru kemudian nanti akan saya simpan di dalam penyimpanan atau toplesnya ya teman-teman terima kasih banyak sudah menonton video saya sampai selesai jangan lupa jika teman-teman berkenan dengan video saya bantu saya like, share, dan subscribe ya sampai ketemu di video selanjutnya assalamualaikum bye-bye sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati